Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai paham kita ulang lagi ya apakah bersentuhan wudhu suami istri itu membatalkan wudhu oke sampai paham menurut Imam Syafi'i bersentuhan wudhu suami istri batal baik muncul syahwat maupun tidak yang kedua menurut Imam Hanafi bersentuhan setelah wudhu suami istri tidak batal baik muncul syahwat maupun tidak itu menurut Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi yang ketiga adalah menurut Imam Maliki bahwa bersentuhan wudhu suami istri batal kalau muncul syahwat saja nah makanya ada tiga perbedaan pendapat di kalangan ulama methab teman-teman silahkan pilih yang mana yang teman-teman mau kalau seandainya kita memilih bersentuhan wudhu dengan suami batal yaudah tinggal ngambil wudhu lagi setelah bersentuhan tapi kalau seandainya kita menganggap bahwa setelah wudhu tidak batal yaudah tidak usah mengambil wudhu lagi perbedaan methab di kalangan ulama methab adalah lazim Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hanbali kalau Imam Hanafi lain sendiri empat ulama methab banyak berbeda dalam persoalan fikir tidak perlu kita fikirkan dan kita pusingkan yang penting pilih aja yang kita mau sama dengan Imam Syafi'i menganjurkan kunut subuh sementara Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah tidak mengajurkannya nah jadi tidak terlalu menganjurkannya jadi teman-teman silahkan mau pilih yang mana semoga bermanfaat dan bisa menjawab keraguan kita cek video-video yang lain semoga video-video ini memberi manfaat buat kita semuanya saya selalu disana dan hari ini puasa yang mulbit ya yang masih puasa kalaupun gak puasa hari ini bisa puasa di esok hari dan lusa ya 2 hari boleh 1 hari boleh 3 hari boleh semoga bermanfaat jangan lupa di sini next time share video saya ini follow channel saya ini dan sampai paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh